Dari pola hidupnya gimana? Olahraganya gimana? Tips mudah BAB tanpa suplemen. Konstipasi ini memang masalah cewek. Banyak biasanya perempuan mengalami konstipasi. Aku pun sendiri konstipasi dari kecil, tapi sekarang sih udah gak lagi. Jadi inti dari BAB ini adalah kalau kita gak makan, ya kita susah BAB. Jadi pertama, makanannya harus ada dulu untuk dijadikan BAB. Dan kedua, faktor besar yang mempengaruhi kelancaran BAB ini adalah serat. Serat kamu sama minum air putih kamu cukup atau enggak? Kalau seratnya cukup, minum air putihnya sedikit bisa mempet pipanya alias ususnya. Tapi kalau seratnya juga gak cukup, itu juga sangat sulit untuk kamu BAB karena tidak ada pengikap makanan. Jadi serat ini kan fungsinya dia ngiket ya makanan ya. Jadi, sejarak nih. Pup, kamu tuh jadi utuh, padet, gampang untuk dikeluarkan dari usus gitu loh guys. Jadi serat harus cukup, air juga harus cukup supaya kondisi usus kamu lembab. Jadi gampang dia serut gitu keluar dari usus. Suplemen yang biasanya bisa membantu BAB lancar itu adalah sumber serat ya, seperti psyllium husk. Nah, itu aku suka. Karena apa? Psyllium husk itu walaupun gak enak diminum. Biasanya kamu campurkan, diadingin, kamu kocok, kamu minum gitu ya. Nah, psyllium husk ini kandungannya tuh bener-bener serat. Mantep serat. Ya, jadi aku lebih rekomen kayak psyllium husk atau kita sekarang merekomendasikannya di Facebook Gagel Premium. Yaitu suplemen serat yang bisa dicampurkan ke nasi. Nah, itu juga sumber serat yang bagus banget tuh guys. Itu bisa kamu campurkan ke nasi, ke minuman, apapun lah. Aku sih sendiri pakai untuk anak-anak biasanya. Aku campurin ke nasi, jadi nasinya itu lebih berserat, lebih berfiber. Jadi, indeks glikemiknya pun lebih rendah. Bagus banget tuh buat biasanya orang tua kita yang diabet dan segala macem ya. Nah, itu bisa dimakan atau dikonsumsi untuk membantu peningkatan asupan serat. Kalau minuman-minuman serat yang sering beredar di pasaran, itu kandungan seratnya sangat sedikit banget sampai gak signifikan. Makanya aku tetap rekomen seperti psyllium husk atau campuran di alkemi yang bisa dicampurin ke nasi. Yang kita rekomendasi di Facebook Giggle Premium gitu aja. Kalau buat serat mah, ya banyak gerak juga. Karena saat kita bergerak, usus kita juga ikut bergerak. Dan itu bisa membantu untuk melancarkan pupi ya. Oke, perbedaan turun bebe karena kehilangan masa lemak dibandingkan versus kehilangan masa otot dan air. Oke, gimana membedakan turunnya bebe yang disebabkan oleh kehilangan masa lemak atau masa otot dan cairan tubuh. Kamu lihat dong dari lingkaran badan. Seperti yang aku sering bilang, bebe ini sering banget atau banyak banget faktornya. Ya kan? Jadi, otot itu sifatnya padat. Dia tidak memakan banyak tempat. Walaupun dia ada bobot, dia tidak memakan banyak tempat. Kalau lemak itu sifatnya tidak padat, geleweran, memakan banyak tempat. Jadi, kalau misalnya bebe kamu turun dan kamu perhatikan, kok badannya masih gelambir ya? Bajunya ya gini-gini aja, gak ada mengecil gitu ukuran baju. Kayaknya masih geleweran aja, tetap masih gede. Itu kemungkinan besar kamu kehilangan masa otot dan cairan. Sebaliknya, kalau misalnya bebe kamu turun, mungkin turunnya gak banyak. Tapi baju kamu semuanya jadi longgar, celana kamu jadi longgar, kamu sampai harus shopping lagi gitu ya. Untuk membeli baju yang pas, itu kemungkinan besar kamu kehilangan masa lemak tubuh. Atau kamu memangkas lemak tubuh. Karena badan kamu jadi tambah singset dan menciut. Seperti yang aku bilang tadi, lemak itu memakan banyak tempat. Jadi, kalau lemak yang dipangkas, tempat yang dipakai lemak pun mengecil. Shuuuut, tubuh kamu meramping. Itu bedanya GGL dengan diet-diet lainnya. Karena di sini kita memfokuskan untuk memangkas lemak. Kita ngajarin kalian, pangkas lemak guys, jangan yang gak-enggak yang dipangkas. Otot diperlukan tubuh, cairan diperlukan tubuh. Ya kan? Lemak berlebih yang gak diperlukan tubuh. Bukannya lemak gak diperlukan loh ya. Lemak berlebih yang gak diperlukan tubuh. Jadi, pangkas lah lemak yang kelebihan itu, bukan yang lainnya. Makanya kita selalu fokuskan kalian untuk lebih ramping lagi, lebih ramping lagi, lebih ramping lagi. Kita gak terlalu fokus dengan bebe. Karena apa? Kita tahu, kamu tambah ramping, bebe kamu pasti akan ikut turun. Tidak sekarang, tapi klak ke depannya. Pasti akan ikut turun. Namanya tambah rampingnya, pasti otomatis dia akan tambah turun. Udah bukan pertanyaan, itu udah bonus ya. Udah pasti ya. Bukan bonus juga sih, udah pasti terjadi. Jadi, fokuskan untuk merampingkan badan. Oke?